guys ini udah di dong dong lawan atau koswebe ya sebentar lagi aku mau turun di depan sana ya yang setelah benderan itu loh jembatan bender itu itu tempat ya anak-anak libur dan ini sudah mulai banyak anak-anak libur ke koswebe jam 10 berarti satu jam guys Ayo kita persiapan turun ya Oh ini pemberhentiannya Oke kita turun Oh Oh sepi ya ini juga kakak Indo mau turun sini ternyata dari tadi Oke Alhamdulillah kita nyampe dong lawan Nah kita turun ini rombongan apa Kak mau acara apa ini festival dimana Oh Halo Oh ini ada acara guys Hai Hai guys aku sekarang sudah di dong lawan atau koswebe aku sekarang mau ke KJRI tapi nanti kalau di KJRI itu banyak anak aku langsung ke Ejen aja Ejen aku yang dulu di sana juga nyamin formulir jadi nggak usah antri kita ya dilihat aja tapi arah jalannya sama ke sana ke kanan sana Ayo sekarang kita menuju KJRI atau ke Ejen aku ya ini di koswebe masih sepi karena ini masih jam 10 anak-anak belum pada datang ya sudah ada sih yang datang tapi nggak sebanyak kalau pas siang kayak gitu mau jalan aja eh susahnya minta ampun kita jalan nah ini kan biasanya di sini rame banget kan anak-anak dan ini aku di depan restoran Indonesia sedap gurih ya dan ini banyak makanan yang masih fresh karena masih pagi ini ada gorengan jadah goreng boleh dicampur apalagi itu ada martabak tahu goreng lumpia lengkap pokoknya pisang otot ayah dan itu ada nasi nasinya apa guys aku lihat ya Oh ada ada ini ada ayam terus ikan harganya 39 berarti sekitar 40 dan hati hati ayam ini harganya cuma 10 dolar guys ini ada lodeh ada ceker masih lengkap karena masih pagi dan itu penjualnya sangat cantik dan ramah itu mbak penjualnya ya itu ada pilih tiga sayur plus nasi 49 berarti ke satu kotak itu 49 dolar atau 50 ya 50 kurang satu dolar biasa nih kalau sudah siang itu anak-anak itu pada antri ini makan apa itu mau beli ya Nah aku aku syuting ya Oh ini ada ikan ada dapak sambal terong sambal itu ati ya terus ini ada lodeh nah kayak gini ah sebelum kita jalan ke Ejen kita mampir ke sedap gurih tapi enggak beli karena Bu Yun belum lapar ya Oke kita jalan pelan-pelan saja pelan-pelan saja Oh udah lampu merah nggak mau lah nunggu yang hijau lagi Bu Yun tidak mau kesusul karena kesusul itu tidak bagus guys tapi terlalu pelan-pelan juga tidak bagus yang bagus itu sedang-sedang saja Oke sekarang itu udah tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut depan togo itu nyebrang terus arah mcdonald itu belakang mcdonald ya teman-teman tapi semua temanku disini sudah majan aulah KJSI itu mana tempatnya kayak gitu kebetulan KJSI nya juga jadi nanti enggak tahu bubion apakah KJSI atau ke Aru ya ke kemana ke Ejin nya ya guys Ejin kan enggak panas terus sepi ya udah terus kita ke KJRI nya minggu depan saja karena kalau minggu depan kan pasti Buyun ke KJRI teman-teman soalnya bikin paspornya sudah walking sudah tanggalnya sudah ada tanggal 14 hari Senin pagi sampai sore jamnya ada tapi mungkin Buyun mau potong rambut dulu nanti kalau mau foto paspor Buyun enggak berlibat ya kalau bikin paspor karena paspor eh internasional ya jadi ya kayak eh Buyun nyaman enggak enggak pakai jilbab dulu pasti bikin KTP tapi Buyun bikin pakai jilbab terbalik ya dilihat aja minggu depan mana yang nyamannya gimana jilbab apa enggak sama tanya sama Pak Anam aku pakai jilbab eh itu bikin paspor aku pakai jilbab atau enggak kayak gitu karena saya itu apa-apa selalu berdiskusi dengan Pak Anam dulu ya namanya juga apa ya partner hidup ya suami itu kan ibaratnya partner hidup ya jadi apa-apa kita juga harus diskusi dulu enggak enggak suka-suka kita gitu kalau menurut Buyun sih Buyun juga enggak tahu kalau teman-teman lainnya bagaimana gitu biarpun itu hal udah sepele tapi menurut Buyun diskusi sama suami sama keluarga itu sangatlah penting guys Oke kita jalan ya ini jadi nih Buyun enggak enggak ke KJRI tapi ke Ejen aja ngambil formulir buat diisi ya isi lengkap data kita jadi Hai minggu depan tinggal bawa formulir tinggal nyodorin semoga nggak antri tapi hari biasa jadi tidak ke antri kita masuk ya Hai lantai berapa ya Ejen Aie Oke kita ke lantai 14 yang itu yang depan sana Ejen Aie tapi Buyun tidak bisa bawa kamera ya karena mungkin juga enggak boleh jadi Buyun enggak berani Oke kita masuk dulu ya ya apa joem bukan hai guys aku sudah selesai ngisi data-datanya ini ada kontrak kerjaku sama visaku terus ini ada paspor terus aku tadi ngisi formulir ngisi data aku semuanya udah lengkap alhamdulillah jadi tanggal 14 tinggal langsung ke imigrasi dan ternyata tadi dikasih tau agen guys kalau visaku itu kan bulan 10 sudah habis jadi nanti setelah selesai bikin paspor, jadi aku harus cepat-cepat apa itu perpanjang visa yaitu ke makau biasanya anak-anak itu kalau mau cop visa atau jutking itu ke makau jadi aku setelah selesai ini mungkin dua minggu lagi mau jutking ke makau bisa ngeplok gitu yang namanya juga kerja di negara orang jadi kita juga harus mengikut aturannya negara yang kita tempati kayak gitu ya guys karena Hongkong itu juga termasuk negara yang sangat-sangat disiplin untuk aturan gini-gini jadi kita tidak boleh sesuka hati ini aku masukin tas lagi ya nanti kalau hilang ini nyawa aku disini nyawa kita itu kalau di negara orang kan adalah paspor kayak gitu sama visa visa bu Yun bisa kerja soalnya kan kerja bukan bisa turis nanti aja kalau sudah kaya kita dapat visa turis ya buat loihang atau jalan-jalan oke oke terima kasih buat teman-teman aku semuanya ya ini tadi bu Yun dari Yunlong turun mana itu Sogo tadi ke Cosme ini urusannya ya itu tadi mau ke agent ngambil formulir buat perpanjang paspor minggu depan terima kasih ya teman-teman semuanya yang selalu mengikuti bu Yun hari minggu ini bu Yun penuh dengan urusan-urusan tapi Alhamdulillah bisa terselesaikan satu-satu jadi tidak bisa ketemu teman-teman lainnya seperti Vanilla atau Rina Vlog tapi kan minggu depan atau minggu selanjutnya kan bisa yang penting kalau ada urusan itu diselesaikan urusan kita dulu ya kalau kalau apa itu pas hari libur itu karena hari hari kita itu kan sedikit banget sedikit banget waktu kita itu kalau libur jadi yang kita urus itu yang penting-penting dulu baru main nah ini apa itu urusan menyelesaikan urusan tapi sambil nge-vlog Alhamdulillah jadi dua-duanya kita dapat-dapat vlog dapat menyelesaikan apa itu urusan kita di hari libur kita kayak gitu jadi tidak mengganggu pekerjaan kita kayak gitu oke teman-teman terima kasih buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video selanjutnya bye-bye jangan lupa ya guys like, komen dan subscribe channel youtube bu yun bu yun sudah di depan jalan raya dan sekarang bu yun mau ke simsacoy guys disana bu yun mau ketemu sama adi bu yun karena bu yun udah lama gak ketemu dia disini kita sama-sama kerja tapi jarang sekali ketemu dia juga kerja gak pernah libur guys tapi ini hari minggu ini Alhamdulillah dia libur jadi aku ke tempatnya tempatnya disini saja aku kesana ketemu dia mau ikut apa enggak teman-teman semuanya ayo rangsa jalan bye-bye kita naik MTR bukan naik please ya guys udah mulai panas membarak mas webin tapi kok belum banyak anak ya belum terlalu banyak anak mungkin nanti sore ya banyak kita nyatakan dulu masuk MTR MTRnya nyatakan dulu exit E2 aduh mumpung hijau guys hijau tapi aku belum masukin dokumen aku nanti aku tak masukin dulu ya udah nyengir-nyengir panasen ini aduh udah merah ya belum